hello everyone welcome back to my channel so today saya akan bahas sedikit mengenai airpods pro 2 ya nah actually i bought it like two weeks ago when i went to singapore dan yeah it's unfair if i put it like unboxing because once i udah beli and then langsung saya langsung pakai gitu disini so there's no no like a real unboxing here but i'm going to just give you like some of the what do you call it ya kelebihan-kelebihannya ya jadi memang first ya so airpods pro 2 itulah generation 2 this is the box ya this is the box nah di dalam box ini ada banyak perengkapan-perengkapannya this is the real box ya so ini belum ada di Indonesia saat ini mungkin akan ada di bulan November itu yang dikatakan kalau waktu saya ke iBox dan digimap it will be available in Indonesia by the end of November tapi basically banyak mungkin dari beberapa kita yang udah beli itu dari singapore so let's just open it a bit ya jadi kalau kita lihat ini see this is the result Apple logo airpods pro dan ini spek-speknya blablabla it says airpods pro second generation with max safe charging case ya jadi sekarang itu dia punya dua mungkin saya lihatin dulu first this is the box ya the box the Apple things as usual manual blah 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 stickers I think yeah we'll see ada stickers i don't know lah kali ini memang kayaknya nggak ada stickersnya but anyway that's fine so designed by Apple California as usual kemudian ini ada bungkusnya bungkusnya lalu ini di dalamnya ya di dalamnya seperti biasa ini tempat iPhone nanti saya akan tunjukin airpod pronya nah if you open this then you will get the charging cable charging cablenya dia masih pakai USB-C ke lightning as usual ya jadi di dalamnya ada tempat kecil begini kecil begini which is kalau kita buka ya seru dan ini pakai ini pakai magnet loh it looks like it Oh enggak enggak jadi dia di di apa namanya ada lipatan yang membuat ini nah which is ya jadi di dalamnya itu ada lagi cadangannya untuk karetnya ya which is yang ada di standard dari airpods Pro 2 ini adalah yang terpasang di airpods dia itu adalah the medium one so you will have the extra small small and the large one ini sebagai cadangannya cadangan dan untuk disesuaikan dengan lubang telinga masing-masing gitu jadi saya merasa nyaman dengan dengan medium so I'm not going to use this I'm just going to put it here as a backup ya nah so that is this was inside of the box ya nah eh yang tadi nggak ada di box itu adalah the airpods itself this is it ya nah uniknya yang baru ini which is uh bukan unik ya memang satu kelebihan ajalah still using a lightning but you can also can use the the magsafe the magsafe jadi keren dan dan bedanya adalah dia punya untuk lanyard untuk tali ininya which is basically I'm not going to use it saya akan pakai case kebetulan saya punya warna merah so I'm going to use case and then this is it as usual kalau dibuka dia langsung connect ke ke phone-nya dan memang sangat unik ya jadi kalau kita lihat bahwa once you connect to phone ada sebuah settingan di dalam airpods-nya itu eh jadi kalau kita pergi ke general kemudian ada muncul ketika connect itu ada muncul airpods lalu setelah itu kita pilih klik airpods-nya nah disitu ada beberapa setting tapi yang paling menarik adalah ada tiga macam ya ada tiga macam settings jadi transparent off dan noise cancelling nah yang menarik yang 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 kerennya itu adalah ketika transparent jadi kita bisa dengar lagu tapi kita masih dengar sekeliling kita apa yang terjadi kemudian kalau dia off itu ada di tengah-tengah the noise cancelling it's like almost eh senyap banget ya dalam arti kalau saya naik MRT setiap pagi itu ketika saya pakai di off aja seperti biasa yang yang setengah standar tertutup itu bunyi-bunyi keretanya masih mendengarkan nah kalau saya merasa terganggu karena saya lagi dengar lagu saya pakai noise cancelling ini langsung bunyinya bunyi keretanya nggak dengar hanya lagunya jadi which is itu kelebihan pertamanya jadi jadi kita kita dengan nyaman bisa mendengarkan apa tuh lagu apakah kita itu meeting jadi ketika sekalian kita ribut itu dia noise cancelling dan itu sangat menarik ya kemudian setelah itu yang kedua itu adalah spesial soundnya jadi kalau kalau kita lihat begini nih ya lurus pakai airpodsnya which is let me use it Oke spesial so ya nah sekarang terkonek karena saya pakai settingan yang noise cancelling itu dia langsung seperti menghisap jadi itu nah kemudian kalau saya karena saya udah set ini ya ketika setting tuh kita diminta setting posisi kuping kita kiri kanan dan segala macam jadi kalau saya lagi dengar lagu kita kan dengar lagu tuh ada di tengah begini ya headroomnya dapat Nah ketika saya menoloh ke kiri headroomnya akan lebih berat, jadi headromnya itu dalam earphone kita akan tinggal di tengah sini, ya, tinggal di tengah ini, kita dengar kepala kita lurus di tengah, ketika kita kekanankan dia akan ada seberat di sebelah kanan, dan kita ke kiri, dia ada berat di sebelah kiri dan kita ada di tengah, dia kembali ke tengah so, that is like suatu terobosan ya, yang keren banget yang dibikin oleh Apple untuk AirPods 2 ini, ya jadi penting banget untuk mereka-mereka tuh yang suka musik dan segala macem, which is the bass atau segala macem, it's already there, kita gak usah pusing lagi, apa, bassnya begini, bassnya begitu, bla 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 no, we don't need to worry about that anymore, ya, jadi memang inilah kerennya AirPods Pro 2 saya gak bisa bilang banyak-banyak, I'm a technical guy, but, I really recommend this, saya beli di Singapura, harganya is around $370 dan disini mungkin akan sekitar 4 jutaan kalau masuk bulan depan but, we'll see, I don't know harganya akan berapa, but anyway it's worth to have this you know, if you're a musician atau a person yang memang sangat penting untuk kualitas sound dan segala macem this is the one, okay this is the one this is that really, really important oh iya guys ada satu lagi kelebihannya yang ini jadi dia itu switching antar device-nya itu sangat gampang ya maksudnya kalau kita udah terkonek ke iPad ke iPhone dan ke what do you call it laptop, Macbook itu tinggal kita buka itu dimana dia otomatis udah connected connected sendiri gitu loh untuk soundnya di masing-masing device, jadi kalau kita lagi pakai iPad ya dia akan connect ke iPad dan kita pakai iPhone akan connect ke iPhone dan kalau kita pakai Macbook dia akan pakai ke Macbook so ya anyway thank you everyone video singkat ini and you know this is it AirPod Pro second generation such cool pertamanya saya gak mau beli saya disuruh coba sama pegawai Apple Store di Marina Bay and then in the end I bought it because for me it's very important to have a very quality very good quality AWS ya true wireless whatever it is